KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KOMISI, KPK, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa ex-menteri pertanian, Syahrul Yassin Limpo, masih dalam tahap pengerjaan. Terlihat saat tribun melihat kondisi rumah yang berlokasi di Blok B, Komplek CV Dewi, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panak Kukang, Makassar, Jumat, 17 Mei 2024, sore. Sepintas terlihat dari jauh, rumah mewah berlantai dua itu sudah rampung. Namun saat dilihat lebih dekat, rupanya masih ada beberapa bagian yang masih dalam tahap penyelesaian. Seperti di bagian garasi rumah, terlihat ada tumpukan semen dan juga triplek tebal. Begitu juga di bagian depan rumah dekat gerbang, masih terdapat tumpukan pasir sisa pengerjaan. Di pelafon bagian garasi dekat pagar, juga terlihat beberapa kabel yang belum dirapikan. Plastik kaca di jendela lantai dua rumah yang didominasi warna putih itu, juga belum dilepas keseluruhan. Ketua RT setempat, Mursidah yang ditemui mengatakan, pengerjaan rumah itu sudah dalam tahap finishing atau perampungan. Mungkin sudah tahap finishing. Kenapa ada triplek? Karena ada yang bocor di atap dalam, ujar Mursidah. Diundang untuk menyaksikan pemasangan yang ini, lainnya tidak ada. Jam berapa itu? Jam sekitar habis sholat asar. Sore? Sore. Hari Rabu itu di? Iya. Ada berapa orang? Kurang lebih delapan. Oh delapan orang. Berarti ada sekitar tiga mobil? Dua. Oh dua mobil. Saya tidak salah, dua atau tiga mobil. Yang saya perhatikan, yang saya lihat itu dua. Atau mungkin yang di belakangnya itu. Satu lantai. Waktu itu kita di rumah atau di mana? Di rumah. Siapa yang panggil kita? Eh, apa? KPK. Oh, langsung orangnya KPK datang. Langsung koordinasi dengan pihak pemerintah. Iya, koordinasi dengan ini berarti ke RT belakang dulu. RT belakang ke saya. Saya ke sini. Itu berapa jam di sini, Bu? Atau mungkin jam 4, 5, 6, abis itu selesai. Selesai sebenarnya sebelum, apa namanya, sebelum maghrib. Tetapi kan itu proses tanda tangannya kan banyak. Oh, ada di tanda tangan. Kita di tanda tangan juga? Iya, sebagai saksi itu. Oh, berita caranya. Berita caranya, iya. Apa saja mereka lakukan di RT? Tidak ada, sih. Cuma, sama seperti apa, di foto. Tidak, foto serasa tidak ada, sih. Yang foto itu di sini, sih. Cuma kan direkam. Apapun kegiatan kita kan direkam. Iya. Ke atas kan disaksikan. Oh, sempat masuk, ya? Iya, kan masuk, sih. Disaksikan apa-apa yang ada di dalam. Ibu, kapan dibangun ini rumahnya? Tidak tahu. Saya juga tahunya pas berdiri, nih. Siap-siap. Kalau pemilik rumah, siapa sebenarnya? Tidak tahu juga. Iya. Bisa di tanda, ya? Bisa di tanda dari EGB, gitu? Iya, di tanda. 10? 10 meter? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.